kelas 11 kurikulum berdekat kita masuk pada halaman 60 aktivitas kelima ini berada dialog antara dua teman tentang cerita dongeng push input lengkapi dialog tersebut menggunakan informasi dari dongeng yang telah kamu dengarkan kemudian jawab-jawab kemudian jawab pilihan-pilihan yang di bawah ini ini dia pilih-pilihannya ya kalian masukkan ke dalam kemasukan sini yang mana yang dari kata-kata ini yang cocok Nah kita terjemahkan Alma Hai Hira apa yang senang kamu baca ayat Oh Hai Alma ini salah satu dari cerita dongeng yang terkenal berjudul push input pernah di pernah mau kamu pernah membaca dongeng ini kayaknya rasa-rasanya pernah ya familiar ini apa namanya eh kenal dengar ya kenal familiar itu rasa-rasanya pernah namun saya kurang ingat tentang cerita apa itu ini tentang seekor kucing 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 licik yang membantu yang membantu tuannya untuk menemukan keberuntungannya Oh menarik Hai eh bagaimana kucing itu membantu tuannya ini semuanya sebenarnya bukan hal-hal yang bagus juga karena nah dia membuat beberapa kebohongan ya ini nomor satu-hal yang nomor satu ini Hai kemudian Hai dia menyampaikan kepada keraja bahwa bahwa nomor dua ini adalah his master ya his master was a crown prince Hai tuannya adalah eh Pak Putra mahkota itu dia jadi kebohong dia ya bernama Marquis of Karabas Hai Wow dia eh dia memiliki sekor kucing yang sangat spesial bagaimana bisa bagi dia dengan gampang untuk agar agar supaya sang raja itu mempercayai kucing tersebut sebenarnya tidak eh instan atau tiba-tiba ya nomor tiga ini adalah eh it took three months butuh waktu tiga bulan ini nomor tiga butuh waktu tiga bulan untuk kucing itu secara terus menerus mengirimkan hadiah kepada raja eh atas nama tuannya hingga raja benar-benar percaya akan kebaikan tuannya itu tidak hanya bisa mengerjai dari si raja sang raja tetapi nomor empat ini adalah nah Zeket kuk nomor empat ini dia Hai kucing itu juga bisa eh menipu terhadap sang kasa-kasa Hai ya ah ya saya sangat tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang cerita tersebut kamu harus membacanya sendiri dongeng ini sangat menyenangkan untuk dibaca saya akan mem saya pasti akan membacanya terima kasih untuk telah berbagi terima kasih kembali Alma Nah itulah terjemahan untuk kali ini jangan lupa subscribe dan like videonya sampai jumpa